Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya di channel youtube saya Encyklopedia Ahmad Fauzi Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan Publikasi ilmiah, analisis data Dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan Ataupun ketampilan kalian Di beberapa video terakhir kita telah mempelajari Bagaimana caranya melakukan pengutipan atau citasi Kita juga telah mempelajari Bagaimana caranya menuliskan daftar pustaka Ketika kita mengutip artikel jurnal, conference proceeding, hingga buku Dan pada video kali ini mari kita pelajari Bagaimana caranya menulis daftar pustaka Ketika kita mencitasi skripsi, disertasi, atau tesis Hingga undang-undang dan dokumen lain Yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga lainnya Sekarang mari kita pelajari terlebih dahulu Ketika kita mencitasi skripsi, tesis, atau disertasi Ketika kita mencitasi dokumen tersebut Dan ketika kita ingin menulis pustakanya Ada beberapa komponen yang harus dimunculkan Yang pertama author atau penulis Kemudian tanggal kapan dokumen tersebut diterbitkan Lalu judulnya Kemudian informasi institusi mana yang menerbitkan dokumen tersebut Pertama kita bahas author atau penulis Sama seperti penulisan pustaka lainnya Ketika kita menulis nama penulis atau author Nama penulis harus dibalik Kata terakhir dari nama dia diposisikan sebagai kata yang pertama Maksudnya bagaimana? Misalkan saya ya Ahmad Fauzi Kata terakhirnya Fauzi Maka Fauzi diletakkan di depan Kemudian koma Kemudian kata pertamanya disingkat Jadi Fauzi, A, T Begitu juga ketika nama penulis terdiri atas empat kata Maka kata keempat menjadi kata pertama Kemudian kata pertama, kedua, dan ketiga disingkat Misalkan Ahmad Burhanuddin Jamila Kamaluddin Maka ketika dijadikan referensi atau pustaka Jadinya kata terakhirnya diletakkan di depan Kemudian kata pertama, kedua, dan ketiganya disingkat Kemudian tahun terbitnya skripsi, tesis, disertasi tersebut juga dituliskan Lalu dikurung dan setelah kurung diikuti dengan tanda titik Kemudian judul skripsi, tesis, disertasinya ditulis Dan tulisannya harus miring Kemudian ada kurung siku yang menginformasikan Dokumen tersebut merupakan unpublished master thesis Unpublished undergraduate thesis Atau unpublished doctoral dissertation Atau bahasa Indonesia-nya adalah skripsi, tesis, atau disertasi yang tidak diterbitkan Kemudian kurungnya ditutup Lalu dilanjutkan dengan tanda titik Dan yang terakhir adalah nama universitas atau kampus Di mana dokumen tersebut diterbitkan Sekarang langsung saja kita lihat contohnya Misalkan ini merupakan disertasi dari Louis Harris misalkan Maka penulisannya dibalik Harrisnya taruh depan, kemudian koma, kemudian Louisnya disingkat Lalu titik Lalu diikuti tahun, tahunnya dikurung, lalu titik lagi Kemudian judulnya ditulis secara lengkap Kemudian dimiringkan Dan ketika kita menulis judul Sama seperti ketika kita menulis kalimat di dalam paragraf Huruf kapital adalah huruf pertama dari kata pertama saja Jadinya tidak setiap kata diawali oleh huruf kapital Hanya huruf pertama dari kata pertama Kecuali di tengah-tengah ada kata-kata yang harus diawali dengan huruf kapital Misalkan nama kota atau singgatan Kemudian setelah judul ditulis Diikuti dengan informasi ini Unpublished doctoral dissertation atau disertasi yang tidak diterbitkan Dikurung siku kemudian diberi tanda titik Baru kemudian nama kampusnya Lalu diikuti oleh titik Atau kemudian ini contoh yang kedua Ini merupakan skripsi saya ya Jadinya ditulis seperti ini Fauzi, A titik Lalu tahun terbitnya 2013 Dikurung, kemudian titik Kemudian judulnya ditulis dan dimiringkan Dan ingat yang kapital adalah huruf pertama dari kata pertama Atau singkatan atau kata-kata lain yang memang harus diawali oleh huruf kapital seperti ini Kemudian ada keterangan unpublished undergraduate thesis Atau skripsi yang tidak diterbitkan Kemudian tutup kurung lalu tanda titik Lalu universitas tempat skripsi tersebut diterbitkan Universitas Negeri Malang ini contohnya Tapi sekarang di zaman digital Banyak perguruan tinggi Khususnya perguruan tinggi dari luar negeri Yang mempublikasikan skripsi, tesis, disertasi Di arsip atau database online yang bisa diakses oleh publik Ketika skripsi, tesis, disertasi tersebut dipublish secara online melalui database atau arsip tersebut Maka penulisan mustakanya sedikit berbeda Ini merupakan komponen yang harus dimunculkan Dan urutan penulisannya ketika skripsi, tesis, disertasi tersebut masuk ke dalam database atau arsip online Yang pertama nama penulis sama aturannya dibalik Kemudian ini juga masih sama Tanggalnya hanya tahun yang ditulis Kemudian ditutup, dikurung Kemudian diberi tanda titik Lalu judulnya Kemudian kurung siku lagi Namun yang membedakan Di dalam kurung siku tidak hanya keterangan Diatesis, skripsia atau disertasi Namun nama institusinya juga di dalam kurung tersebut Lalu bedanya kalau disini unpublished atau tidak diterbitkan Sedangkan yang disini kata-kata unpublished atau tidak diterbitkan dihilangkan Kemudian keterangan dokumen tersebut dan nama institusi dipisah dengan tanda koma Setelah kurungnya ditutup, diikuti tanda titik Lalu nama database atau nama arsip Tempat skripsi, tesis, disertasi tersebut dipublikasikan secara online Lalu DOI atau URL-nya DOI itu digital object identifier ya Referensi ilmiah yang bagus biasanya memiliki DOI Ketika suatu dokumen ini memiliki URL sekaligus DOI Kita hanya menulis DOI-nya saja Tetapi kalau DOI-nya tidak ada kita menulis URL-nya Nah ini contohnya ya Misalkan ada tesis karangan si hard session ini Ini kata terakhirnya ya Tidaknya dibalik hard session kemudian koma p.a.t Tahunnya dikurung kemudian titik Kemudian judulnya ditulis miring Dan disini bisa kita ketahui ketika di tengah kalimat atau di tengah judul ada titik dua Atau tanda seru atau tanda tanya Kalimat kata selanjutnya dianggap awal kalimat Sehingga diawali oleh huruf kapital lagi Begitu Kemudian keterangan dia master tesis Tidak ada kata unpublish atau tidak terbit Kemudian nama arsipnya Ini the college of Eh maaf nama institusinya The college of William & Mary Kemudian tutup kurung Tidak ada titik Baru nama arsip digitalnya Lalu urlnya Ingat kalau ada di oi nya Sebaiknya tulis di oi nya Itu kalau kita mencitasi tesis disertasi atau skripsi Dan kita tulis pustakanya Formatnya seperti ini Sekarang bagaimana kalau kita mencitasi dokumen resmi dari berbagai lembaga Termasuk lembaga pemerintahan Nah formatnya seperti ini Yang pertama sama nama penulis atau nama tim penulis dicantumkan Kemudian kapan dokumen tersebut diterbitkan Judulnya disampaikan Informasi penerbitnya kalau ada juga dituliskan Kemudian kalau dia dipublish online DOI atau url nya dicantumkan Sementara ini mari kita fokuskan pada penulisan penulis Penulisan penulis sama seperti tadi ya Kalau penulisnya hanya satu tetap dibalik Kemudian kata pertama, kedua, dan seterusnya disingkat Ketika penulisnya lebih dari satu Harus ada tanda simbol dan Bukan tulisan DAN atau AND Tapi menggunakan simbol Dan sebelum tanda ini ada tanda koma Meskipun penulisnya hanya dua Tetap ada tanda koma sebelum dan Atau kalau ada nama tim penulis ya Jadinya yang menulis dokumen tersebut asosiasi misalkan Maka kita tulis sesuai nama asosiasi tersebut Tidak usah dibalik Tidak seperti ketika menulis nama orang Jadinya nama tim penulis atau nama asosiasi tetap sama Tidak usah dibalik-balik Tidak usah kata terakhir dijadikan gata pertama Kemudian informasi kapan dokumen tersebut diterbitkan Itu dikurung ya Kemudian diikuti oleh tanda titik Ketika informasi yang ada hanya tahun Maka kita cukup menulis tahun Tetapi kalau informasinya lengkap ada tanggal bulan tahun Maka penulisannya seperti ini Angka tahun terlebih dahulu Kemudian koma Kemudian bulannya disampaikan Lalu tanggalnya Kemudian judul dari dokumen tersebut ditulis Dan penulisannya juga miring ya Ketika dokumen tersebut Atau dokumen resmi tersebut punya nomor atau deskripsi Maka bisa kita informasikan di pustaka Jadinya setelah judul dokumen dituliskan Langsung diikuti oleh tanda kurung Yang menginformasikan nomor atau deskripsi dari dokumen tersebut Kemudian tutup kurung Kemudian titik Lalu nama penerbitnya disampaikan Kemudian DOI atau URL-nya Nah ini contohnya ya Misalkan dokumen yang berjudul ini What we heard summary of key findings dan sebagainya ini Jadinya penulisannya seperti ini Nah ini kan nama penulisnya bukan nama orang Maka tidak usah dibalik Arts, CC gitu Tetapi nama ini ditulis Ya tidak usah dibalik-balik Sesuai aslinya Kemudian tahun Tahun terbitnya dokumen tersebut Dikurun kemudian titik Lalu judul dokumen tersebut dimiringkan Karena disini tidak ditemukan informasi penerbit Maka langsung titik kemudian Web atau URL dokumen tersebut kita peroleh Kita tuliskan Mohon maaf terklik webnya Nah kemudian Misalkan ini dokumen dari Indonesia ya Ini dokumen kerangka acuan pendidikan karakter tahun 2010 Sama ya yang kapital hanyalah urut pertama dari kata pertama Kemudian siapakah yang menulis atau menyusun dokumen tersebut Dituliskan disini Tidak usah dibalik-balik Kemudian Nah ini ada penerbitnya Atau informasi penerbit Maka bisa kita tuliskan disini Kalau kita memperoleh ini dari Dari print-printan atau tidak diketahui URL atau DOI nya Ya sudah tidak usah kita isi DOI atau URL nya Tetapi kalau dokumen ini sudah di online kan Maka kita wajib menuliskan URL atau DOI nya Kemudian ini contohnya satu lagi Ini dokumennya judulnya seperti ini Siapa yang menulis atau menyusun National Cancer Institute Tahunnya kapan 2018 dikurung kemudian titik Dokumennya dimiringkan Kemudian ini lembaga yang menerbitkan Kemudian ini URL tempat kita dapat memperoleh dokumen tersebut Begitu ya cara penulisannya ketika kita mensitasi Dokumen resmi dari berbagai lembaga termasuk lembaga pemerintahan Satu lagi contoh Ini misalkan ya dokumen agensi financial report Dari ini fiscal year 2017 Nah ini kita tulis Tim penulis atau penyusunnya Kemudian tahun terbitnya dikurung Kemudian judul dokumennya Karena tidak ada informasi penerbit Ya sudah tidak usah ditulis Lalu URL tempat kita memperoleh dokumen tersebut Nah sekarang terakhir Sekarang bagaimana caranya ketika kita mensitasi undang-undang Cara penulisan pustakanya seperti apa Kita selama beberapa video terakhir ini Termasuk video ini kita menggunakan format APA American Psychological Association Yang edisi ke 7 Kalau kita membedah buku atau aturan dari APA Sebetulnya ada di sana di buku tersebut Bagaimana cara penulisan pustaka ketika kita mensitasi undang-undang Tetapi undang-undang yang digunakan adalah undang-undang Amerika Ya dan formatnya beda Yadinya format antara undang-undang di kita dan di Amerika berbeda Di tiap negara biasanya ada keunikan Nah kalau kita cocokkan dengan format APA Kalau kita menggunakan undang-undang kita Atau peraturan pemerintah Maka tidak ada yang pas sebetulnya Antara APA dengan undang-undang kita Tetapi kalau kita coba analisis ya Jadinya kita bisa menulis seperti ini Ketika kita tetap menggunakan APA dan kita mensitasi undang-undang Atau peraturan resmi dari pemerintah Maka ada beberapa komponen yang kita munculkan Yang pertama langsung nama undang-undang atau nama peraturan pemerintah Kita tulis lengkap seperti ini Kemudian tanpa koma langsung diberi tahun kemudian tutup guru Lalu URL-nya tempat kita memperoleh undang-undang tersebut Kita jantungkan Jadi contohnya kalau peraturan pemerintah Langsung kita tulis lengkap seperti ini Kemudian tahunnya kita sampaikan Tutup kurung titik Kemudian dokumen Dimana kita memperoleh peraturan ini Begitu ya Di video selanjutnya mari kita pelajari Penulisan pustaka ketika kita mensitasi blog Kemudian website Kemudian artikel yang diterbitkan di majalah Hingga artikel atau berita yang muncul di koran atau surat kabar Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton